Jadi biaya dokumen hanya Rp5.000, satu pohon di harga Rp100, jadi total Rp7.500 murah kan? Tidak, jadi lebih baik teman-teman mengurus surat karantina daripada di bandara nanti tanamannya ditahan dan tidak bisa dibawa pulang, kan? Dan mudah kok ini suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Berkebun Aba Ambu. Hari ini saya akan pulang ke Bandung membawa tanaman. Hari ini saya akan coba mengurus surat karantina, supaya nanti di bandara tanaman saya tidak ditahan. Mudah kok cara mengurusnya. Kita cukup ke kantor karantina. Dan biayanya pun tidak mahal. Nah ini contoh tanaman yang di packing sebelum pengiriman. Jadi tanaman dilepas dari potnya, kemudian bagian akarnya kita bungkus menggunakan tisu. Kemudian setelah itu tisu-nya dibasahkan, supaya akarnya tetap lembab dan tidak kering. Oke. Oke, ini saya tunjukkan bagaimana caranya untuk membungkus keladi ini. Ini mau saya bawa ke Bandung. Jadi, ini caranya kita biar tidak stres ya. Kita bungkus perakaran ya, seperti ini. Nah, sekitar dua atau tiga tisu. Kemudian kita kasih karet. Tidak usah terlalu kencang. Kemudian kita tambahkan air biar akarnya lembab. Tidak usah terlalu banyak. Seperti itu. Nah ini. Dan kita masukkan plastik. Oke, ini sudah selesai mengurus surat karantina. Isi 25 tanaman itu dihargai 100 rupiah per batang. Jadi, total ini hanya 7.500, tidak sampai 10.000. Jadi, biaya dokumen hanya 5.000. Satu pohon dihargai 100 rupiah. Jadi, total 7.500. Terus murah kan? Tidak. Jadi, lebih baik teman-teman mengurus surat karantina daripada di bandara. Nanti tanamannya ditahan dan tidak bisa dibawa pulang. Kan, berubah. Dan mudah kok ini suratnya. Oke. Oke, mungkin itu cerita saya mengurus karantina tanaman. Perjalanan saya dari Pekanbaru ke Bandung menggunakan pesawat ke Jakarta. Jadi, kalau teman-teman membawa tanaman lebih baik diurus suratnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.